Nah saya tegaskan lagi nih biar juga Sobat Medkom juga tahu bahwa Yusril ini kan sangat percaya diri gitu mengajukan bahwa dia juga mengatakan bahwa judicial review yang dia lakukan terhadap ADRT ini untuk yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan dia yakin bahwa dengan mengambil amsal bahwa di peraturan pajak pun walaupun itu bukan masuk ke ranah undang-undang itu bisa terjadi gitu nah bang tanggapan abang seperti apa bang apakah memang ini perlu di tindak lanjuti dari Partai Demokrat sendiri atau justru akan mempersiapkan tim atau bagaimana bang selanjutnya bang kalau misalnya ini benar-benar di apa sidangnya benar-benar dilakukan bang Prof Mahfud MD Menko Paul Hukam sudah menyampaikan itu GR itu tidak ada gunanya itu salah pasaran ini Profesor Hukum juga loh mantan ketua Mahkamah Konstitusi loh ya sudah menyampaikan itu dan 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 ada Pak Prof Jim Lee juga pakar Hukum Tata Negara juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi saya nggak tahu ya jabatan orang hukum paling hebat di negeri ini selain ketua Mahkamah Konstitusi apalagi kan ketua Mahkamah Agung kan kayak gitu ketahu saya Pak Yusri belum pernah di dua posisi itu gitu ya nah kemudian jadi menurut kami tidak perlu lah kami yang menjawab sudah ada pakar-pakar hukum yang kemudian menjawab gitu bahwa ini salah sasaran apalagi menganalogikan peraturan peraturan ini bukan peraturan ADRT ADRT itu adalah kesepakatan gitu dalam Kongres ini lagi-lagi inilah kalau kami ini melihatnya ada apa sebenarnya dengan apa koalisi Muldoko Yusril ini ada apa gitu ya karena yang kami pertanyakan di awal juga Per Yusril gemba-gembornya bilang upayanya ini membela demokrasi gitu kalau membela demokrasi benarkan dulu lah ADRT partainya beliau beliau ini kan juga ketok mempartai gitu ya apakah memang pantas janganlah kemudian bersilap tidak bilang ya kalau udah gak bisa punya apa alasan yang rasional kemudian bicara mengenai pantas dan tidak pantas nah inilah gitu loh kalau manusia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya etika dan kepantasan dan hanya mengedepankan kepentingan pribadi saja ya udah silahkan aja publik bisa menilai kalau kami sangat tegas dan jelas kami sangat yakin majis hakim di mahkamah agung itu akan sangat mengedepankan keadilan dan kebenaran gitu ya tidak akan tergoda oleh bujik rayu uang ataupun misalnya kekuasaan ataupun intimidasi gitu ya mereka pasti tetap akan mengedepankan integritas dan kredibilitas mereka sehingga memutuskan perkara ini sesuai dengan acara hukum yang berlaku ya tentunya kita olak ya menurut kami ya selamat menikmati Diaduk kayaknya ya. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!